Malam hari ini seperti biasa kita ngadain tahlilan Karena memang dari hari pertama Sampai hari ketujuh Memang harus ada terus Yasinan di rumah Tapi baru ada lagi insya Allah 40 harian Alhamdulillah hari ini lancar Semuanya keluarga, saudara, semuanya Orang mumpul dateng, tetangga Juga pada dateng, Alhamdulillah sih Selama tujuh hari ini bergerud-gerud Banyak yang hadir Banyak yang dikirim doa Itu masih ada momen kenangan Kalau kenangan pasti lah ya Setiap saat, setiap waktu Karena tidak gampang gitu Maksudnya kita bisa Bisa kembali pulih normal Seperti semula gitu Karena gimana pun Pasti ada rasa apalagi di rumah gitu ya Masih ada barang-barangnya Dan lain-lain gitu Memang sengaja kita tidak pindahkan Atau kita Atau kita simpati Atau kita kumpetin lah Di barang-barangnya Itu enggak gitu Jadi pasti setiap melihat Pasti kita selalu ingat Cuma kan Saya berusaha untuk apa ya Nguatin Ayah, ibu, sifat gitu Boleh bersedih gitu Cuma kan Harus mikirin yang lain juga Cucu yang lain kan Masih harus dirawat juga Kayak ada sume Ada biotis gitu Jadi ya Gak apa-apa Sedih memang prosesnya lama Cuma kita juga harus Sudah mulai bangkit lagi Dari sekolah yang lagi Seperti masa Walaupun enggak mudah Tapi saya selalu kasih selamat Maaf, Bu Ayu Tadi kan saya sempat Kalau tidak saya Mungkin saya hati-hati terkait kesehatan Mungkin itu Kenapa sih Bu Ayu Apakah memang ada Yang jelas Apalagi nih Buat yang masih pada punya bayi Lebih diperhatikan aja Setiap kesehatan Mau dibawa ke rumah sakit Atau apapun Kita harus lebih Lebih bawel Mungkin bisa dibilang ya Sama dokter Sama dokter-dokter Biar kita Jangan sampai Ada kecolongan Atau ada hal-hal yang kita tidak tahu Yang terjadi Sama anak-anak Ini kan ibaratnya Kayak Pelajaran lah Yang kita bisa kasih tahu Untuk semuanya Walaupun enggak kembali lagi Ini semua memang sudah jalan Memang sudah takdeng Tapi kan Banyak Pelajaran yang kita dapat Di sini Menghatikan untuk ke depannya Enggak sih Bu Ayu Maksudnya ngomong-ngomong Menghatikan buat anak-anak juga Kedepannya sepertinya Iya Pastilah Jadi kita sekarang harus Lebih Apa ya Lebih Aware aja sih Sama anak-anak Apalagi anak bayi Yang gimana Kalau misalnya dia merasakan Sakit atau apapun Dia kan enggak bisa menemukan Sama-sama Kasih tahu Jadi itu Sia Hari ini ada Ada keisda juga Sia Pemayis Alhamdulillah Hari ini Ngempetin waktu Datang Jadi ternyata Dia udah Kuntakan juga Sia 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 Tapi itu Menguatkan juga Sia Iya lah Mama kan Udah ke keluarga Itu jadi Senang Kita banyak Dapat doa Bagi yang Tersyukur Mas ibu sama ayah sendiri Seperti apa sih Sekarang Sudah lumayan baik Walaupun Kadang Yesus kan nangis Pas Insya Allah Betapa Yang ibu pasti Masih Masih selalu Nangis lah Karena kalau pagi Gitu Aja Kayaknya kan kita Karena ibu itu kan update Banget ya Cucu Gue masih tahu sendiri Kalau setiap Pagi ibu selalu Menjemur si ade Di videoin Di upload Hal-hal semua cucunya Dilakuin Dia Dia dokumentasikan Mereka ya Sedihnya itu Kalau melihat Tentu lagi Dan Ngapain Ya memang Dari sebelum lahir Udah disini Sampai lahir Disini Jadi ya Bener-bener Sulit lah Buat mereka Untuk Untuk Berasa Bisa merimai Sebenarnya Bu Ayu bajunya Katanya masih Disimpen semua Sampai belum ada Yang dicuci Itu benar Kenangan Menyimpen memori Iya Saya sengaja Memang Ternyata bukan saya Doang ayah Yang juga Memang ngasih Tahu Bahwa Adek Jangan dicuci Baju terakhir Yang dipakai Bedongan yang dia pakai Topi yang dia pakai Terakhir pun Itu tidak 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 Tempat tidur pun Masih Tapi ayah juga Sampai manis Terpukul Iya Pasti Apalagi ini Cucu laki-laki Karena Harapan terbesar Ibu saya Kan terimbang Cucu laki-laki Cuma Belum rezeki Jadi ya Kita harus Bisa Terima kasih Gue masih Lalu Lumayan ASI Ini di Makam CDD Karena Betul ASI Masih Lumayan Hedah Jadi Kalau Dibarankan Kalau orang bilang Marah ada yang Masih Bahas 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 Juga Karena Kalau Kita Mau Donor Rumah Sakit Atau Hukum Ada Tidak Pas Saran Tidak Lalu Kita Lampu 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 Terus Ada yang Ngasih Saran Dibarankan 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 Selagi Masih ada Ya Pasti Kita Boleh Dibarankan Menyempatan Waktu Buahimu Udah mati Di tengah Kesibukannya Jadi lebih Mengurangi Karena Buat Ngatur Mood Dari Adik Adik Ayah Semuatin Kalau Saya Karena Saya Mulai Kerja Karena Saya Maksudnya Agak Stress Juga Kalau Di rumah Wah Saya Gak Bakal Bisa Ini Yang Ada Saya Bakal Ikut Tambah Juga Saya Harus Kasih Semangat Buat Mereka Setiap Hari Kalau Saya Lagi Kerja Pung Di Keluarga Kita Bercanda Bercanda Saya Berusaha Untuk Menghibur Ibaratnya Membuat Ngedistract Pikiran Mereka Lah Kayak Saya Kemarin Shooting BTS Atau Apa Juga Suka Ngeri Foto Atau Apa Biar Ada Hiburan Untuk Mereka Itu Sih Yang Bisa Saya Karena Kalau Kita Ikutan Lemah Juga Bingong Siapa Yang Ngasih Mereka Semangat Apalagi Hampir Semuanya Nih Setiap Sifah Apalagi Ibunya Bahkan Nandapun Juga Makanya Nandapun Berapa hari ini Dia Sengaja Teman-temannya Ngedantuin Terus Sampai Pagi Kadang Karena Dia Merasa Benar-benar Silang Banget Dia Kayak cowok Yang Mau Menunjukin Rasa Sedihnya Dia Ngukulin Teman-temannya Di rumah Sampai Pagi Sampai Jum Jum Masuk Kedalem Baru Kedidur Itu Yang Saya Lihat Gitu Ya Yang Gitu Sampai 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 Kakek IKIS Sudah Sudih Juga Masuk Iya Oh Kalo Biokis Dia Shoknya Cuma Waktu Pertama Doan Tapi Enak Ini Sudah Merti Sudah Ya Bun Adik Sudah Disurve Justru Dia Mati Kita Masih Ada IKIS Masih Ada Sume Jadi Kita IKIS Kembali Lagi Situ Udah Ya Mas Terima Kasih Banyak Mas Terima Kasih Udah Selalu Hadir Setiap Malam Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih S Käu Sol IKIS atory A S IKIS Temp Terima kasih.